Nanti kita voice over So hey guys, ini aku Lala dan ini adikku Jess So hari ini kita mau nyobain salah satu ramen baru di Bandung Dan ini masih baru banget so let's try Jadi ini ramen Ryu di Chinambo, Bandung Ini tempatnya gak terlalu besar tapi cukup cozy menurut aku Ada vibes Jepangnya gitu Nah terus ini kita duduk di meja yang paling ujung Paling deket dengan kasir Dan juga dapur, tuh ada kasir dan dapurnya Habis itu kita lihat ke menu Menunya basic jadi ada karage ramen, chicken chashu ramen, chicken katsu ramen Terus ada topping terpisah karage, chicken chashu atau chicken katsu Dan ini no pork, no lard Kita tinggal pilih mau topping chashu, katsu atau karage Dan kuahnya yang mana ada soyu Dia soyu disini manis Terus ada original, ada spicy, curry dan tantan Tantan tuh gochujang kalo disini Well aku pilih kuah original karena warnanya menarik banget Dan adik aku pilih yang curry So let's try Bye Jadi ini lagi recap menung ceritanya Untuk drinknya tadi aku belum nyampein ya Nih aku freeze lagi Jadi drinksnya ada oca sama air mineral aja Kalian bisa pilih mau dingin apa mau yang biasa Abis itu kita langsung ngantri buat bayar Ini kasirnya Terus disampingnya tuh kayak ada open kitchen gitu Jadi dia kayak manjang gitu loh Nah ini udah dateng menu pertama adalah chicken curry Currynya bukan yang kental gitu sih Terus habis itu ini ada karage yang original Sepertinya menarik bun Tadinya pencah siu Tapi gak ada shout out Karena jadi kita cuman pesen karage sama katsu Ini karage lagi tapi yang curry Nah ini yang kuah original Kuahnya warnanya kuning banget Dan keliatannya enak banget Ini aku minta bawang daun sama cabai Disini free Terus nih tekstur ramennya enak sih Menurut aku tipis gitu Dan aku juga beli tambahan chicken katsu Menurut aku chicken katsu nya enak sih Lembut gitu Ini tampilannya Gak begitu gede tapi enak Terus ini yang curry Currynya gak kental sama sekali aku Kayak hmm Jadinya aku fokus sama yang original ini Ini enak sih menurut aku Dan oke Untuk mensambari seluruhnya Menurut aku disini ya biasa aja sih Gak murah banget Tapi gak mahal banget Untuk tempatnya Cukup Karena tempatnya hanya 6 baris Dan biasanya tuh rame gitu Jadi kita gak bisa lama-lama untuk stay Untuk kategori ramen Ini 6 per 10 dari aku Tapi untuk kategori makanan cukup enak Dan mulai ditemui Parkirannya juga gede luas So kalian bisa datang kesini Dan cobain sendiri See you in the next video And bye 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 Terima kasih telah menonton!